oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mesin ya jadi hari ini saya mau ini ya berbagi pengetahuan tentang kelistrikan dari yamaha pada umumnya ya mulai dari warna kabel sepul ya terus kabel kiprok CDI dan jalur merakitnya ya Seperti apa ya Nah ditunggu dulu sahabat mesin nih Mr.Hirman tak suruh buka kontaknya jadi biar sahabat mesin bisa belajar di rumah juga kalau yang pengapiannya hilang kayak gitu ya eh biar minimal bisa dandani sedikit-sedikit ya walaupun nanti kalau pusing banget ya baru ke bengkel gitu Oke ini dimulai dari kabel sepul yamaha yamaha sendiri kalau dari dealer ya atau dari pabriannya untuk yang jenis DC itu memiliki kabel sepul tiga buah yang putih ini nanti masuk ke regulator atau kiprok ya ini fungsinya nanti buat sebagai suplai arus pengisian aki nah yang kuning strip merah ya itu juga ke regulator tapi nanti ini ada cabangnya ke lampu bagi yang menggunakan lampu dengan arus dari spul ya jadi yang satu masuk ke hoki prok yang terus dicabang ke jalur lampu ya kalau lampunya putas-putus berarti hoki proknya udah enggak bener ya hitam ini ground atau masa ya cuman untuk di yamaha ground atau masanya itu tidak terhubung ke bodi jadi masih terpisah kayak gini ada pengapian hilang masalahnya sepilih dari soket ini enggak terkoneksi dengan bagus groundnya putus kadang saya cabang ya kalau pengapian hilang saya cabang dulu groundnya ini ke baut mesin ketika ke baut mesin kok konek bagusnya lah ya berarti jalur groundnya ini putus ya gitu terus ada lagi dua kabel yang satu warna putih strip biru yang satu putih strip merah nah ini fungsinya adalah sebagai pulser ya nih pulser ini dibawah sini untuk negatifnya sendiri atau minus ya itu di putih strip merah sahabat mesin nah yang positif putih strip biru ya di lima kabel ini simple ya untuk cara ngecek kabel sepul gimana mas harusnya dikecret kebaik seh guntingnya man nah ini yang saya pakai ini mesin saya sendiri tak perotolera popo eh eh cek ya tinggal no kono nah lima kabel udah gini bisa lagi kuning strip merah hitam sama putih nah kita coba yang kuning dan putih apakah ada arusnya ini tanpa ground ditempelkan lah sahabat mesin ya wah saya dapat SMS dapat hadiah mobil dapat apa orang-orang nggak mau kerja oke kita coba ini tanpa ground ya sahabat mesin ya kita kita coba sebentar kita ketokkan kini bayang dan nggak ngelang-ngelangi pemandangan motor ready wb bass kalau motor orang lain jangan buat uji coba oke oke eh yang kuning dan putih ya belum kita coba rakit ke kiprok eh coba sini aja yang putih dulu kita coba ayo jal pancal Mr.Herman coba lagi coba lagi coba lagi tidak ada pengapiannya atau enggak ada arus sih kok pengapian ada arusnya sahabat mesin ya yang putih sekarang tuh lagi tidak ada ya bahwa tidak ada sih tahun karena apa groundnya tidak terhubung ya sahabat mesin ya nah sekarang groundnya saya hubungkan coba lagi ini harusnya ada ayo nih tuh keluar ya nih tuh keluar yang putih juga lagi oh keluar ini bedanya 10 yamaha kalau Honda kalau Honda sahabat mesin kebanyakan itu ground ya Thomas hanya itu sudah terhubung di mesin jadi kabel kuning dan putihnya langsung dicret gitu sudah keluar ya tapi untuk yamaha sendiri tidak ya begitu nah ini menjawab pertanyaan sahabat mesin apakah bisa dibuat full wave Mas Aris bisa pakai kiprok digger pakainya cuma yang ini yang ini bisa ya yang ini bisa hitam dan kuning bisa memakai putih hitam sebenarnya juga bisa gini juga bisa mengorbankan satu kabel ya kayak gitu jadi luar nanti masuk lagi luar masuk lagi muter karena full wave ya oke nah karena ini tipe yamaha ini sepuling enggak mau keluar arus kalau groundnya enggak ditempelkan ke bodi nah otomatis kalau sampai pasang ke kiprok langsung ya tanpa air pengapian kan enggak mau nyala kayak gitu solusinya gimana Mas Aris harus dicabang ground ini kita cabang tempelkan ke buat mesin nah coba eh ya ini ini kabel kiprok Oh ya kiproknya sendiri ya kita tak jelas kiprok ini ini mau tewolunik wala lah Hai kabel kiprok yang mahal karena ini ada yang asli sobat ini mumpungnya tinggal selesai jelaskan saat jadi nanti sahabat mesin kalau ada yang mau tanya ini temen-temennya mau menikmati masyarakat mesin wih kabel kiprok kok enggak mau keluar apinya jalurnya apa aja yang sebab mesin minimal bisa ngasih tahu nah ini kiprok yang maha jenis 5TL ya Jupiter juga sama 5TP juga sama nah ada empat pin seperti biasa ya soket atas ini buat penguncinya ini buat ciri ya nomor satu di sudut kiri atas ini adalah ground masa tadi ya masa nomor dua di sudut kanan atas kanannya ya nah ini dari sepul nanti dia berfungsi sebagai pen supply arus utama pengisian kaki diolah sih udah diolah keluarnya nanti kabel merah nah terus ketiga di bawahnya kabel masa ya di pojok kiri bawah warna kuning ini juga dari sepul yang nanti dicabang ke lampu kalau lampunya mau menggunakan jalur sepul ya nah yang pojok kanan bawah ini adalah aki kenapa dicabang kayak gini soalnya yang satu ke kontak ya sobat mesin yang satunya ke aki kasih si kering ya biar kuat awet jadi kalau ada konsleting yang yang kena sih keringnya dulu paham ya sampai sini ya eh lanjut tempel kewai kalau klaim ya ada klaim nanti masanya tempel kewai bisa nanti kita coba nyampe cd-nya mengecret ya alias mengeluarkan pengapian kunci wuluring wai man ini panjang ini penjelasan sahabat mesin jangan bosen lihat iklan ya itu yang bikin iklan YouTube-nya loh sahabat mesin wah disekat-sekat sama noake padahal bukan saya ya Alhamdulillah nah sudah ya kita pasang masanya dulu ingat kalau nyambung kalau nggak pakai soket di solder ya kalau saya nggak saya solder buat contoh soalnya konokabelnya raman warna irang man ben serasi selaras ground sudah terpasang sudut kiri atas nah sekarang yang putih sudut kanan atas yang putih abel spool untuk pengisian aki ya eh ya pasang dulu kalau sahabat mesin dapat motor kabelnya semeraut biar bisa anda-ndani kalau tahu jaluri ini ya nah bukti sudah sekarang yang kuning sekalian jadi ngisi abis yukin tambah kuat wah remokabel mana eh lah kabel saja jengkel lah emang ireng man oh di gue nyambung no ground eh 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 ya iya jengkel jest cukupan ini udah ada kabel ya pasang yang kuning juga ya eh 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 selesai nah yang hitam tadi kita cabang sahabat mesin masanya ya atau ground ya cabang dulu kita tempelkan ke body jadi biar groundnya nyambung ketika nanti kita nyoba pengapiannya biar maksimal ya jadi arus terakhir atau jalur-jalur terakhirnya sudah bagus konsolasi dulu agak rapi bisa disolder ya sahabat mesin ini hanya buat contoh kita punya motor mogok kita mau coba nyalakan pengapiannya hilal yang kuning juga kita solasi nanti baru kita cabang ke lampu yang penting pengapiannya coil keluar dulu yang putih juga kita solasi hitam kuning putih ya sudah nah yang hitam kita tempelkan ke body nanti kita tes apakah berhasil strumnya keluar arusnya keluar dari kabel kiprok warna merah kalau keluar otomatis buat nge-cash aki bisa ya buat ke klakson juga nanti bisa lewat jalur output kontak nanti kita ke kontak disini oke ya sudah terhubung kita kabel pulsernya diindahkan karena kabel pulser ini disini nggak nggak kita bahas dulu ini urusannya nanti sama cdi oke sebelumnya sudah saya ulangi kuning sudah terpasang hitam terpasang dicabang tempelkan ke baut mesin yang putih sudah sekarang kita coba kabel ke pengisian aki dan untuk ke kontak nah kalau ini keluar arusnya berarti kiprok posisinya waras ya oke kita coba cerit lagi 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 wah mantap sahabat mesin keluar arusnya satu kasih si kring pasang ke aki plus ya nanti untuk masa tempelkan aja masa aki ke baut mesin nggak apa-apa yang satu ke kontak ke kontak kontak ya kontak ini ya nah nah ini kontaknya sahabat mesin kontak Yamaha kabelnya isi dua tata gunting juga eh iya motornya isi dua kalau motor orang lain jangan ini buat tutorial merusak motor sendiri ini nggak apa apa nah nah mana ini kontaknya gak ada apa kontaknya sembarang sembarang kontaknya sembarang yang ada boleh kontak oke oke dapat gunting nah kabel kontak Yamaha isinya ada dua sahabat mesin ya ini yang tadi jeluri ya ambil satu kasih si kring nanti ketika kontak on ya kontak posisi on ini kan off ini kan off ceklik nah kayak gini on oh gunting ini sama udah on otomatis arus nanti keluar dari kabel yang warna coklat nah ya dialirkan dari kontak lagi nanti nanti berkaitan sahabat mesin kontaknya template nanti ya terima kasih si kring taruh di sini bisa aja nah ada lagi gak lupa mesin-mesin sini bawah bawah motor di syak harap taruh di sini biar dekat cepat mesin kontaknya tak taruh bawah sahabat mesin oke ini kontak sudah saya posisikan on ambil satu kabel dari kiprok tadi yang merah ya satuan kaki satunya ke kiprok nah pasang gini kontak on ini kiprok sudah waras sudah cek kontaknya waras enggak kontak sudah posisi on apakah keluar arusnya kalau enggak keluar arus berarti kontaknya bermasalah sahabat mesin ya nah gitu kalau kontak bermasalah nanti CDI-nya gak mau nyala langsung gak nyala yuk kita coba oh ada lagi 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 oke lagi oke keluar ya keluar sahabat mesin pengapiannya ya atau arusnya ya dari kontak berarti kontaknya beres 10 beres kiproknya beres atau regulator beres kontaknya juga beres nah sekarang setelah kontak di on kan nah kita pakai jalur ini yang coklat ini buat ke klakson bisa ke lampu sen melalui lampu flasher bisa terus lampu tama kalau yang memakai jalur aki juga bisa cuman yang paling inti apa ini jelur output kontak ketika on untuk ke cdi nah sekarang kita bahas cdi cdi yamaha ya itu ada macam-macam cuman untuk yang jenis 5tl 5tp itu sama ya di jupiter dan mio pada umumnya ini memiliki soket dengan 6 buah pin dan 1 pin tidak terpakai sahabat mesin ya cirinya adalah soketnya atas pertama nah dimana yang baris 1, 2, 3 pertama yang satu paling pojok kiri atas warna oranye ini adalah ke koil nanti buat nyoba ya hati-hati setrum sahabat mesin ya hitam apa yuk masa atau ground tadi ya masa atau ground nah yang ketiga ini adalah kabel coklat di sudut kanan atas ya sahabat mesin kelihatan nah ini ini dari output kontak jadi kontak ketika di on kan nanti arus masuk ke sini ke cdi terus memberikan arus kepada cdi untuk bekerja mengeluarkan pengapian ketika diselah atau di start ya sekarang kita pasang dulu kabel kontaknya ya ini kabel arus 12 volt nah pasang jauh ini sudah paham ya sempat mesin ya kontaknya beres kiprok beres sekarang kita cek cd-nya beres apa enggak oke sudah isolasi dulu dan aman oke aman yang tadi yang merah juga amankan dulu kalau nampil ground buaya oke terima kasih yang sudah like terus masa kita cabang lagi di ground yang tadi hitam ntar ada kabel lagi enggak ini cukupan untuk mas herman cabang lagi di masa ini ya di prog nah sekipar kamu bisa si kayak mas herman isolasi udah selesai baru solder semua sahabat mesin ya pakai isolasi bakar malah bagus lagi pernah ada yang ngasih saran gitu sahabat mesin terima kasih isolasi bakar mas lebih kuat mantap nah ini di pesang groundnya yang tengah ya hitam nah oke wah lagunya enak ini koplonan mantap gak ada copy racknya aman ada copy racknya dimarahi nah sudah nah kalau masa sama arus dari kontak output kontak sudah sahabat mesin ya sekarang tinggal masang kabel pulser di bawah ini ya kabel pulser ini ada dua tadi saya sudah sebutkan ya di awal dari sebul yang biru adalah pulser positif yang putih strip merah adalah negatif nah posisinya yang putih strip biru itu ada di tengah di bawah ground yang putih strip merah negatifnya ada di bawah jalur 12V ya kita pasang pasang kalau kebalik gimana mas gak apa-apa gak mau nyala paling cirinya apa mas kalau pulser rusak wah ini banyak ini pertanyaannya kayak gini ada banyak juga ya penyebabnya ya satu bisa karena pas ngelas atau pernah di las ya rangkanya atau apa bodinya itu gak nyopot si kering api jadi kena pulser yang bisa pulser rentan terhadap panas berlebihan oke dipasang ini terus kedua karena usia juga bisa ya bisa itu produk yang positifnya juga kita pasang kalau masih aslinya semuanya oke sudah ya pulser plus pulser minus ground rasa dari kontak kontak sudah on sekarang kita coba oil yang oranye ini hati-hati nyoba ini nyetrum saya sarankan untuk tidak memegang kabel coil karena mengeluarkan arus yang menyebabkan kita bisa kesetrum tersengat jingkat kaget permanen shock pingsan ya nah kita coba seman seman sabar ini urusannya dengan pengapian kalau ini mengeluarkan pengapian otomatis pengapiannya waras semua sabat mesin ya nanti tinggal lihat kondisi mesin oke kita coba 1 2 3 wih lagi 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 oke cukup mantap sabat mesin ya cdi beres kontak beres pulser beres kiproknya juga beres 10 beres ya otomatis pengapian dari motor Yamaha ini tidak terjadi apa-apa jadi cara ngurutnya kayak gitu sahabat mesin ya mulai dari kabel sepul kiprok kabel sepulnya gimana ada arusnya enggak masanya tempelkan dulu ke ground ketika masanya tadi ditempelkan ke ground dicoba putih kuning kayak saya tadi keluar arusnya seperti sepulnya enggak apa-apa nah udah itu kiprok cek ketika dipasang semua ini ground kuning putih pasang ini keluar arusnya enggak dari yang kabel merah karena kabel ini harus keluar yang merah kalau enggak keluar berarti otomatis nanti enggak ada suplai arus ke aki dan ke cdi coba ketika dicoba nanti ada arusnya cedet berarti normal kalau enggak enggak normal ketika sudah normal cek kontaknya siapa tahu kontaknya rusak error jadi ketika kontak di on enggak connect ya sehingga kabel coklat enggak mengeluarkan arus bisa motor enggak mau jalan ya tinggal menyala bisa jadi kontaknya bisa juga segringnya yang putus ketika kontak di on kan sudah keluar arus berarti cdi sudah siap di kasih suplai arus untuk bekerja tinggal pulsernya putarannya yang penentu atau yang memberi sinyal kalau pulsernya waras berarti nanti keluar pengapian kalau pulsernya waras tapi enggak keluar pengapian bisa jadi cdi yang enggak beres atau sudah rusak kalau cd beres pulsernya enggak beres juga tidak bisa mengeluarkan pengapian untuk nyoba di kabel warna oran hati-hati jangan sampai kesetrol oke untuk sahabat mesin yang mau tanya monggo ke kolom komentar semoga sharing sharing ini tentang kabel ini bermanfaat bisa nambah pengalaman sahabat mesin terima kasih yang sudah like dan subscribe ditunggu lagi selamat sampai jumpa Terima kasih.